Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya peluncuk Ndika gimana punya kabar teman-teman semoga kabar anda semuanya diberikan kabar bagus kabar baik Hai dan dalam lindungannya semuanya ya Oke Hai sebelum video kita lanjutkan teman-teman ya yang belum subscribe subscribe dulu dan yang sudah saya doakan semoga anda semuanya diberikan kelancaran dalam segala hal amin 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 video kali ini saya mau membagikan tips ya ya teman-teman ya like hari ini saya baru beli Hai berjil bor listrik bor baterai ya seperti ini baru beli dan ini apa namanya kumplitana ada salah satunya ada mata bor terus Hai halo apa mata obeng ini semuanya ada min plusnya ada semua terus kunci-kuncinya juga ada ini untuk mempunyai ukuran 13 ada juga yang paling kecil 5 ya 5 mili yang paling kecil jadi ini fungsinya memang bener-bener banyak banget ya dan juga ada yang seperti ini teman-teman ya jadi fungsinya untuk yang tempat-tempat yang ribet ya tempat-tempat yang istilahnya kalau kita mau buka kunci yang dimana itu pakai ini modenya kelihatannya teman-teman ya kelihatan ya itu Oke jadi kalau menurut saya kita itu Hai wajiblah mempunyai hal seperti ini tidak untuk mengerjakan sesuatu di rumah kita sendiri maksudnya ya mau memasangkan saat ini saya mau memasang plat nomor pas-pas jelala hai ke sini motor apa namanya ganti plat baru ya begini mau saya pasang dan maksudnya Anda semuanya biar ngerti maksudnya fungsi daripada super ini memang banyak banget fungsinya ya jadi selain untuk eh bor juga bisa untuk memenali indret ya untuk kita yang kerja di bangunan proyek bagus sekali juga ini alatnya seperti ini oke kita langsung saja kita proses evakuasi memasang plat nomor oke kita mau lepas plat nomor ini ya membaut ini ya jadi caranya ini ini ada peralatannya ini setelahnya handle nya ini ya handle pertamanya kita masukkan dulu seperti ini ya guys enak pengerjaannya ya ini pak saya memakai kunci ukuran 10 mili ya ini kita masukkan dulu seperti ini kita masukkan begini lalu lalu kita nah oke sekarang sudah rapat ini ya coba kita lepas ya kita pakai bantuan kunci ya ini guncinya 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 Oh enak banget ya lepas udah lepas Oh ini nggak usah pakai anu nah lepas sudah kita mau pasang ya ini plat yang baru kita coba paskan saja ya karena yang lama sudah pas ya mungkin nggak usah bikin lubang lagi lubang yang baru masing-masing ini kita coba kasih tanda setabur ya teman-teman ya kita lepas dulu pas ini yang dipegang ya ini yang dipegang ya nah oke lepas sendiri sudah ya ganti kita tombol yang sebelah kanan biar muternya yang kanan kita masukkan mataburnya kita kerasi eh kurang pas nih temen nah pas ya oke udah kuat oke kita ber ya kita tabur yang kita kasih tanda tadi oke langsung lubang yang teman-teman nanti enak banget ya yang satunya juga demikian Oh ini mataburnya kurang besar nih temen-temen ya jadi kalau untuk ukuran eh baut puluhan belum cukup ya kita pas ubah lagi mataburnya agak besar kita pasang lagi seperti biasa tadi ya ini agak besar oke sudah cukup ya oh sudah cukup ya ini ukuran mataburnya ini ya oke langsung kita pasang lagi ya temen-temen lalu kita pasang lagi papiang baru ya menggunakan mataburnya tadi ya oke kita kencangkan ya oke sudah selesai temen-temen ya enak pengerjana ya saya mau buka eh sekrup kabulator ya angin-angin kabulator ya ini posisinya di dalam sini guys nah inilah coba nah ini 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 ya kelihatannya ini ya jadi kalau sama obeng biasa nanti ya agak ribet ini ya nah oke langsung saja kita menggunakan obeng bor ini ya oke kita gunakan dengan obeng seperti ini ya teman-teman ya elastik ini ya elastis ya dia ya oke kita pasang seperti biasa tadi ini ya oke lalu kita masukkan ini menggunakan obeng plus ya oke ini lepas ya teman-teman ya ini motor mau saya bersihkan kabulatornya ya ini lepas ya kelihatan ya bautnya lepas jadi hanya menggunakan ini saja ya oke 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 sudah selesai teman-teman untuk pemasangan nomornya ya sekarang saya mau ganti ini bongkar kipas angin nih teman-teman ya karena ini pasangan pas ini juga juga mati ini kondisinya ya mau lepas enggak usah pakai obeng ya teman-teman langsung pakai ini aja ya kelihatan ya nah enak ya enak ya nah lepas semua teman-teman saya mau kasih contoh kita tabur ke apa namanya dinding ya ini kita diposisikan nah ini mas ya posisi tengah ini ya untuk grid ini ya pas ini batunya juga habis teman-teman nggak bisa dipakai ya oke nggak bisa dipakai ini ya batunya habis ini oke kita lepas dulu nah ini cara melepasnya baterainya ya pas ini juga habis ini ya jadi pasnya bisa dicontohkan ya ini yang baru ini tadi yang baterai nomor satu ya habis udah jadi kemarin terus sekarang saya mau ganti baterai yang nomor dua oke masukkan saja gini nah kita coba masuk ya oke ini saya mau kasih contoh ngebur dinding ya ini cor ini mas ya coba perhatikan ya tadi di ke drill dulu ya posisikan ke drill masuk ya nah masuk oke bisa juga untuk mengikat besi beton ya menggunakan kawat bindat seperti ini contohnya ya oke sudah saya kasih contoh semuanya tadi ya jadi untuk kalau menurut saya ini mesin board ini sangat berguna banget bagi kita ya untuk yang bapak-bapak atau mas-mas yang sudah berumah tangga tentunya ya jadi untuk membenai peralatan rumah mungkin ganti apa atau ganti seperti ini tadi ya ya dengan lipat atau benai lelah atau benai kipas angin jadi hanya dengan satu alat ini saja ya kalau menurut saya loh ini ya ini bukan pengungsi maksud saya ini saya juga baru beli ini maksudnya ya jadi ini memang benar-benar berguna untuk saya ya ini saya menggunakan merek bandwik ya bs8004 ini ya bandwik bs8004 oke seperti ini bentuknya ya luar biasa memang kegindaannya ya memang luar biasa banget oke terima kasih dan semoga video ini bermanfaat tentunya yang belum subscribe ya teman-teman ya subscribe dulu ya seperti biasa subscribe dulu like komen serta bagikan teman-teman ya semoga video ini lebih bermanfaat lagi ya oke saya akhili wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati